Fase-fase belajar menurut dianya itu melalui 4 fase utama. Yang pertama ada fase pengenalan. Pada fase ini, siswa memperhatikan stimulus tertentu kemudian menangkap artinya dan memahami stimulus tersebut untuk kemudian ditafsirkan sendiri dengan berbagai cara. Dan yang kedua ada fase perolehan. Pada fase ini, siswa memperoleh pengetahuan baru berupa fakta, keterampilan, konsep atau prinsip dengan menghubungkan informasi yang diterima dengan pengetahuan sebelumnya. Dan yang ketiga ada fase penyimpanan, yaitu fase storage atau retensi adalah fase penyimpanan informasi. Sarana menyimpan bagi manusia adalah ingatan atau memori. Penelitian mengindikasikan bahwa terdapat dua tipe memori. Yang pertama ada memori jangka pendek, dan yang kedua ada memori jangka panjang. Dan yang keempat itu ada fase pengungkapan kembali, yaitu fase mengingat kembali atau membanggil kembali informasi yang ada di dalam memori. Apa yang telah dipelajari, dimiliki, dan disimpan dengan maksud untuk digunakan dengan untuk memecahkan masalah. Terima kasih. Terima kasih.